Masih di Borgol? Bersama saya, Bang Jek Nah, ini informasi terakhir lor Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat Suprayogi Saipul meminta Bupati Tanjung Jabung Barat untuk dapat serius menangani permasalahan listrik yang sering mati Yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belakangan ini lor Ini perasaan sudah di demo nih, belum kelar juga nih Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Tidak adanya solusi yang konkret terkait permasalahan listrik yang terjadi di Tanjung Jabung Barat Mendapat tanggapan dari anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Shufra Yogi Saipul Dirinya mengatakan selaku putra daerah, ia merasa sangat miris melihat keadaan pelayanan listrik saat ini Sebab meski telah didemo dan adanya hearing bupati dengan pihak PLN UP3 Jambi Namun tidak menemukan solusi yang diharapkan masyarakat Terkait hal tersebut, Yogi meminta Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dapat serius dalam menangani permasalahan listrik ini Dirinya pun menilai operasi gardu induk pada bulan November mendatang belum tentu terlaksana Dikarenakan masih banyak problem di lapangan yang butuh proses Salah satunya terkait ganti rugi lahan serta masih banyak jaringan yang belum terpasang dengan baik Tentang kepada Bupati dan jajarannya cepat rapat koordinasi semua pihak Kauan PLN Tanjung Barat, PLN wilayah Jambi, PLN kawan-kauan wilayah Subangsa, Pelenbang khususnya Dan harapkan kita harus ada koordinasi yang saya pikir repetitif Sampai hal ini kan koordinasi-koordinasi itu kan cuma terhadapnya hanya sebatas rapat-rapat Yang saya pikir tidak menghasilkan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah listrik ditanya Pak Arah Kemarin Pak Bupati pemerintahnya ke Jakarta bertemu sama kawan-kawan bagian sumber daya alam SDM dan pihak PLN Tapi sampai hari ini kan juga tidak ada juga hasilnya rapat Sebelum apa garansinya, apakah bisa teratasin masalah listrik ditanya Pak Arah Apakah gardu induk, GI yang di per-4 ini bisa berjalan Katanya dari bulan 10 nanti katanya bakal jalan Tapi kan dari bulan Mei sampai menuju bulan 10 lagi kan kira-kira ada jaminannya Tapi kan kalau tidak ada jaminan kan belum tentu ada bisa menyelesaikan masalah listrik-listrik ini Dengan demikian dalam waktu dekat Dewan juga akan memanggil dan melakukan hearing bersama petinggi PLN wilayah Sumbaksel Untuk mempertanyakan kembali solusi konkret untuk mengatasi agar permasalahan listrik mendapatkan titik terang di Kabupaten Tanjung Cabung Barat Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan